Halo pemirsa jumpa lagi di channel kesayangan kita kitil official semoga kita semua selalu sehat banyak rezeki dan bahagia selalu kali ini kita akan membahas cara menambahkan font custom di aplikasi kinemaster sebelum melakukannya pastikan kalian sudah memiliki font tersebut namun jika belum punya kalian bisa menurutnya kalian buka browser kalian ketikkan saja Davon di laman yang muncul yang paling atas kalian klik di Davon.com ini jika kalian misalnya mencari font A misalnya ya ini kalian ketikkan saja nama font tersebut di kotak ini lalu enter jika fontnya sudah muncul kalian lihat di sebelah kanan ada menu download kalian klik saja menu tersebut jika sudah selesai kalian buka file manager kalian cari file font tersebut biasanya secara default dia berada di internal pada folder download kalian langsung saja mesleknya Hai selanjutnya buka aplikasi kinemaster kalian klik menu layer lalu font lalu batek setelah selesai kalian klik OK untuk menambahkan font kalian klik pada layer font pada pilihan yang muncul ini kalian klik pada font disini kita diberi pilihan yaitu font Android dan font latin kalian klik ikon plus yang berada di kanan atas otomatis kalian akan diarahkan ke file manager kalian cari font yang sudah kalian ekstrak tadi jika sudah ketemu kalian klik saja pada font tersebut dan jika berhasil maka notifikasinya akan seperti ini perlu teman-teman ketahui jadi biasanya begitu kita masukkan font ke game master dia tidak langsung terdeteksi oleh game master seperti yang kalian lihat ini untuk bisa memunculkannya caranya kalian tutupin master atau kalian restart klik master lalu buka lagi nah font yang kalian tambahkan adalah akan sudah muncul atau sudah terprotektif Oke teman-teman semoga tutorial kali ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati